Halo sahabat semuanya selamat bertemu kembali kita ya inilah tempatnya bagi kita semua yang ingin tahu dan ingin menambah pengetahuan disinilah biar tahu 1203 di kesempatan ini kita akan membahas historia panjang sejarah mulanya asal-usul kondom yang dipakai oleh para pria asal-usul kondom bermula sebagai pelindung kelamin dari gigitan serangga kondom sudah dikenal sejak berabad-abad lalu dengan beragam fungsi pro kontra selalu menyertai perjalanan sejarahnya pada era modern kondom dipakai untuk mencegah penularan penyakit kelamin dan mencegah kehamilan berikut ini perjalanan panjang sejarah kondom pada tahun 11000 sebelum masehi grotes comberlis mengatakan gua di Perancis memiliki lukisan di dinding yang menggambarkan kondom para ilmuwan meyakininya sebagai bukti awal keberadaan kondom pada tahun 1000 sebelum masehi di Mesir kuno sejarawan percaya orang menggunakan selubung kulinen untuk melindungi kelamin dari serangga dan penyakit tropis pada tahun 1400 di Tiongkok dan Jepang menggunakan glans condom yang berfungsi menutupi kepala penis untuk mengontrol kelahiran dan mencegah infeksi di Tiongkok ia terbuat dari usus domba atau kertas sutra yang diminyaki sementara di Jepang dari kulit kura-kura atau tanduk binatang pada tahun 1500 gabriel fallopio ahli anatomi dan dokter dari Italia menerbitkan Demarbo Gallico tahun 1564 yang mendeskripsikan penggunaan kondom untuk mencegah penyakit siflis selubung linen direndam dan larutkan dalam kimia dan dibiarkan mengering sebelum digunakan ia dipakai untuk menutupi kepala penis dengan sebuah pita pada tahun 1600-an pada abad ke-17 dokter condom atau air of condom dokter Raja Charles II di Inggris menemukan alat untuk mencegah penyakit kelamin yang terbuat dari selubung usus domba bukti awal dari kondom ini ditemukan dalam penggalian di Kastil Dolly West Midlands Inggris nama kondom diduga berasal dari nama sang dokter pada tahun 1800-an pada 1839 Charles Goodyear ahli kimia dan insinyur manufaktur dari Amerika Serikat menemukan vulkanisasi karet yang kemudian dipakai dalam pembuatan kondom yang elastis dan lebih kuat namun kondom karet pertama baru diproduksi tahun 1855 pada tahun 1912 julies from seorang alih kimia Jerman menciptakan metode baru untuk memproduksi kondom dia menculupkan cetakan kaca kelarutan karet mentah yang membentuk tekstur pada kondom pada tahun 1920-an menyusul penemuan latex bermunculan kondom berubahan latex yang lebih tipis dan kuat penghasil kondom latex pertama adalah young rubber company dari Amerika Serikat kondom ini diproduksi secara massal dan jauh lebih murah daripada kondom linen pada tahun 1929 the London rubber company LRC perusahaan karet London mendaftarkan Durex sebagai merek brand kondom latex pertama ini menjadi merek terkenal dan distribusi luas saat ini sebelumnya pada tahun 1915 perusahaan yang didirikan oleh L.A. Jackson ini menjual kondom impor dan perlengkapan tukang cukup pada tahun 1957 Durex menciptakan kondom dengan pelumas pada tahun 1984 Les Hessel seorang dokter Denmark menyerahkan dan mengembangkan sebuah prototip kondom perempuan pertama pada tahun 1992 origami kondom sebuah perusahaan Amerika Serikat mengembangkan origami anal kondom atau watch yang dirancang untuk aktivitas seks anal pada tahun 1995 mulai diperkenalkan kondom plastik seperti Avanti dari Durex ia lebih kuat tipis dan bisa dilapisi pelumas berbahan dasar minyak tanpa memusuk seperti karet belum begitu populer jika dibandingkan kondom latex yang lebih murah pada tahun 2005 Sonet Ehler seorang dokter perempuan dari Afrika Selatan memperkenalkan kondom anti pemerkosaan bernama RepX yang terbuat dari latex ketika terjadi pemerkosaan rangkaian kancing giginya akan mencengkram penis dan hanya bisa dilepaskan seorang dokter pada tahun 2000-an kondom berkembang lebih variatif dari segi tekstur ukuran bentuk warna dan bahkan memiliki varian rasa oke sahabat semuanya semoga ini menambah pengetahuan kita terutama pada laki-laki dan intinya supaya terhindar dari penyakit menular atau penyakit yang berhubungan dengan kelamin bila video ini bermanfaat silahkan subscribe dan bagikan ke sosial media teman-teman kalian semuanya selamat berbahagia wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati